Ini adalah poin-poin yang aku bahas di dalam video Kalian bisa skip ke bagian mana aja sesuai selera Kalau terbantu dengan video-videoku Kalian bisa support aku dengan kirim donasi via Saweria Bisa scan disini atau klik aja link yang ada di deskripsi Hai, Laikul Fari disini Zaman dulu orang kalau mau live streaming Pakai 4 kamera atau lebih Butuh komputer segede ini Ukurannya gede, listriknya gede Harganya bisa puluhan juta Dan bonus dia bisa aja ngeheng Sering banget sih ngeheng Karena live streaming itu adalah pekerjaan yang berat Butuh spesifikasi yang tinggi Tapi jaman sekarang kalau kita mau live streaming pakai 4 kamera Cukup pakai alat sekecil ini aja udah bisa Ini adalah ATEM Mini Pro Sebuah HDMI video switcher Ada juga orang yang suka nyebutnya video mixer Kalau kalian suka nyebut alat ini apa? Tinggalkan di kolom komentar ya Nah terus gimana cara kita setting stream key-nya Atau login ke YouTube-nya gimana? Kalau nggak pakai komputer sama sekali Nah kita tetap perlu komputer untuk setting di awal ya Aku bakalan coba jelasin Gimana cara setup stream key-nya Jadi kalian konekin ATEM Mini ini ke jaringan Atau kalau misalnya kalian belum ada wifi di rumah gitu Untuk settingnya tuh bisa lewat kabel USB Type-C aja di sebelah sini Nah untuk settingnya kita butuh aplikasi ATEM Software Control ya Kalau kalian mau download nanti aku taruh link downloadnya juga di deskripsi Jadi si ATEM Software Control ini bisa jalan di semua platform ya Kalian mau pakai Linux, Windows, ataupun Mac OS Produknya Apple juga bisa Jadi pertama kali konek tuh akan muncul tampilan seperti ini Kalian bisa langsung aja konek via ATEM switcher name Dia akan otomatis muncul ATEM Mini Pro Kemudian pilih konek Dan udah langsung terhubung seperti ini ya Ketika di posisi seperti ini kita udah bisa kontrol ATEM ini via software Jadi misalnya kalian mau gonta ganti tampilan kameranya tuh bisa Dengan klik, klik, klik Dia udah langsung gonta ganti tampilan kameranya Nanti aku juga bakalan bahas ATEM Software Control ini lebih lengkap lagi ya Kalau kalian mau request pembahasan tertentu yang lebih detail silahkan komentar aja Nah untuk nge-set stream key-nya pertama kita ke YouTube dulu deh Kita langsung aja buka YouTube Kemudian pilih yang Create Terus pilih Go Live Nah disini ada beberapa opsi Pastiin kalian udah di bagian stream sini Kemudian disini ada stream key Nih ya kalau aku tunjukin seperti ini Kode-kode kayak gini Kalian pilih Copy Kemudian kalian masuk ke ATEM Software Control Terus di bagian sini nih platformnya pilih YouTube Kemudian servernya pilih primary dan key-nya kita paste di sebelah sini Kalau udah kalian bisa pilih Quality nih Hyperdeck High adalah yang paling tinggi Ini ada pilihan lainnya juga ya Kalian sesuaikan aja sama internetnya Kalau internet kalian cepet ya boleh pilih yang paling tinggi Kalau internetnya lelet ya pilih yang tengah-tengah atau yang agak ke bawah dikit gitu Kemudian kalau udah seperti ini kalian bisa pilih File Terus pilih Save Startup State Nah jadi ketika kita udah Save Startup State Ketika dia dimatiin dan dinyalain lagi Dia tuh udah otomatis tersetting stream key-nya seperti ini Jadi kalau misalnya kalian mau bawa ATM ini ke event Nggak perlu bawa komputer pun bisa Kalau kalian mau pakai alat ini tanpa PC bisa cuma yang basic-basic aja Jadi misalnya kalian mau nambahin grafis seperti ini nih Ini aku udah edit dulu sebelumnya Aku bakalan bikin tutorialnya nanti kalau banyaknya request ya Jadi ini dilakukan secara langsung tanpa connect ke PC sama sekali Kalian bisa lihat disini ya tampilannya tuh secara langsung Ketika aku pencet tombol yang ini nih dia otomatis keluar kayak gini nih Mana nih sebelah sini Nah ini ya aku pencet keluar Aku off dia hilang Kita bisa masukin gambar apapun dan grafis apapun Contohnya aja kayak gini nih Green screen kayak gini Nah nanti kita bisa hilangin juga green screen-nya Ada banyak banget sebenernya pembahasan tentang ATM Mini Pro ini Yang nggak bisa aku bahas di dalam satu video Kalau kalian tertarik pembahasan tertentu silahkan komentar aja Kalau misalnya live streaming kalian tuh nggak ribet Cuman butuh perpindahan kamera aja seperti ini ya Kamera 1, 2, 3, 4 Kalian nggak butuh grafis-grafis yang aneh-aneh gitu Kalian bisa lakuin tanpa PC sama sekali Contohnya misalnya video-video podcast gitu ya Yang kayak Dedico Booster Dia kan nggak butuh grafis-grafis yang aneh-aneh Cuman ada perpindahan kamera doang Yaudah cukup pake ini aja Aku yakin yang nonton video ini tuh banyak yang udah profesional Tapi ada juga yang baru mau belajar live streaming Jadi kita disini belajar bareng aja ya Silahkan sharing-sharing di kolom komentar Dan masih ada banyak banget fitur-fitur dari AT Mini Pro ini Yang nggak mungkin aku bahas di dalam satu video Jadi buat kalian yang mau request Silahkan request aja di kolom komentar Bang bahas AT Mini Pro bagian ininya dong Kayak gitu ya Sampai ketemu di kolom komentar Maturnun Sampai ketemu di kolom komentar Sampai ketemu di kolom komentar